Ini karena dia menyadari bahwa anak di depannya juga sama menakutkannya. Jika dia membiarkan pihak lain terus berkembang, dia mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak di masa depan. Oleh karena itu, dia harus membunuh pihak lain hari ini untuk menghilangkan masalah di masa depan. Nak, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar luar biasa. Bahkan aku curiga kamu adalah seorang Saint Genius yang hebat. Namun sayangnya, kamu bertemu denganku. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Ekspresi Raja Seribu Pisau sangat ganas. Ledakan. Dengan tebasan pedangnya, cahaya pedang yang terang itu langsung merobek jubah daois kuno. Namun, Raja Seribu Pisau secara mengejutkan menemukan bahwa pada saat ini, di bawah jubah daois, tanda padat muncul di tubuh linsuan. Itu sangat misterius. Dengan dentang, ia bertabrakan dengan tubuh rune, mengeluarkan suara dentang, tapi tidak rusak. Namun, kekuatan mengejutkan ini masih membuat linsuan terbang sejauh 3000 mil. Nak, kamu baik-baik saja. Seru naga merah. Kekuatan seorang Raja yang tak terkalahkan tidak bisa diremehkan. Selain itu, tubuh sembilan yang ilahi linsuan saat ini dapat dianggap baru saja mulai berkultivasi, jadi dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Uff! Saya baik-baik saja. Linsuan berdiri. Puluhan tulang di tubuhnya patah. Namun saat ini, tulang tersebut pulih dengan suara berderak. Wajahnya sangat pucat, namun matanya memancarkan cahaya yang tiada taraf. Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokir serangan Raja yang tak terkalahkan. Ini membuatnya sangat bersemangat. Jarak antara wilayahnya dan pedang Raja yang tak terkalahkan sangat besar. Itu adalah dua dunia yang terpisah. Dalam keadaan normal, pembangkit tenaga listrik bahkan tidak bisa menghalangi aura Raja yang tak terkalahkan. Namun, dia bisa memblokir serangan Raja yang tak terkalahkan. Selain itu, tubuh sembilan yang ilahi miliknya baru-baru ini menembus ke tahap keempat. Kalau tidak, serangan tadi kemungkinan besar akan membelah tubuhnya. Tapi sekarang, dia juga merasakan bahaya yang kuat. Dia takut ini bukan kekuatan penuh dari pihak lain. Raja yang tak terkalahkan memang menakutkan. Melihat bahwa dia tidak membelah tubuh pihak lain, Raja Seribu Pisao mendengus dingin. Nak, mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokirnya. Ruzilong, ayo serang bersama. Linsuan memegang pedang sumber naga dan menyerang ke depan lagi. Di sisi lain, naga merah juga menyerang. Keduanya menggunakan kemampuan ilahi yang hebat dan teknik yang hebat. Segala macam cahaya menakutkan menyelimuti mereka saat mereka bertarung hebat dengan Raja sejuta pedang. Di pihak Linsuan, pedang kuno sumber naga, pedang guntur sembilan kali lipat, pedang lima elemen, dan pedang pembasmi kekacauan primal semuanya dieksekusi olehnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik pamungkas klan perang lainnya, Tinju Dewa Pertarungan Surga. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan klan pertempuran, dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi. Jadi, ketika dia melepaskan Tinju Dewa Pertempuran Surgawi, itu juga sangat menakutkan. Faktanya, itu bahkan lebih mengerikan daripada saat empat raja pertempuran besar menggunakannya. Di sisi lain, merah tua mengendalikan tiga harta karun peringkat surga. Bersama dengan kemampuan hebat dari ras naga, mereka bertarung. Tubuhnya tiba-tiba melebar hingga seratus kaki panjangnya saat dia terus berguling dan mengaum. Namun, milion Black King terlalu kuat. Sebagai raja yang tak terkalahkan, kekuatannya jauh melebihi Linsuan dan naga merah. Satu lawan dua, bukan saja ia tidak terjerumus ke dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia bahkan berdiri di atas angin, bahkan memperoleh keunggulan absolut. Setelah puluhan gerakan, Linsuan dan naga merah dikirim terbang lagi sambil muntah darah. Banyak retakan muncul di tubuh mereka, dan darah mewarnai tubuh mereka menjadi merah. Sial, ini tidak bagus, nak. Raja yang tak terkalahkan terlalu menakutkan. Kita tidak bisa melawannya sekarang. Darah naga merah melonjak, memperbaiki tubuhnya. Di sisi lain, Linsuan menggunakan seni panjang umur untuk menyerap energi di langit. Tubuh sembilan yang ilahi mengeluarkan suara berderak saat lukanya sembuh. Bersenandung gelombang. Pergi. Linsuan memanggil raja kelelawar Blue Dwing, dan mereka bertiga menyerang lagi. Namun, kali ini, mereka masih terdorong mundur, dan luka mereka bahkan lebih parah dari sebelumnya. Ekspresi mereka jelek, tapi milion Black King bahkan lebih terkejut lagi. Seseorang harus tahu bahwa dia bisa membunuh orang setingkat ini dengan sekali pandang. Namun kini, dia telah menyerang lebih dari seratus kali, dan lawannya hanya terluka. Dan dia belum mati. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu selama ribuan tahun. Sial, siapa anak ini? Mengapa dia merasa fisiknya tidak kalah dengan saint fisik keluarga Ye? Mungkinkah dia juga seorang jenius dari klan Ye? Dia bahkan curiga lawannya adalah seorang jenius tersembunyi dari keluarga Ye. Kalau tidak, bagaimana dia bisa sekuat itu? Kita harus tahu bahwa bahkan para orang suci dan orang suci dari sekte besar pun tidak dapat bersaing dengannya. Tapi anak di depannya ini telah melanggar aturan ini. Sial, bahkan kita bertiga tidak bisa membunuhnya. Nak, keluarkan saint artifakmu dan bunuh dia. Naga merah mengertakkan gigi dan menggunakan artefak suci. Linsuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin bertengkar dengannya dan harus segera pergi. Jadi, lawannya mungkin memiliki sesuatu seperti saint artifak. Terlebih lagi, lawannya adalah raja yang tak terkalahkan, dan dia memang lebih kuat dari mereka. Mereka harus pergi sekarang. Menemukan Ye Dao Denir adalah hal yang paling penting. Kamu ingin lari? Bisakah kamu melarikan diri? Miriat Black King mencibir dan mengejarnya. Linsuan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan lampu perak kuno. Dia melambaikannya dengan ringan, dan api perak terbang keluar. Ada total 12 yang melayang di udara. Ah! Dalam sekejap, Miriat Black King berteriak karena telapak tangannya yang terulur menyentuh api perak dan langsung terbakar. Bahkan seluruh telapak tangannya terbakar. Darah dan tulang terlihat. Rasa sakit menyebabkan ekspresinya berubah. Sial! Api macam apa ini? Dia terlalu kaget. Ia tidak menyangka lawannya memiliki sesuatu yang bisa menyakitinya. Tampaknya itu adalah harta karun kuno. Mungkinkah itu adalah 3500 api spiritual yang legendaris? Raja Pedang Segudang terkejut. Dia pernah melihat nyala api ini di buku-buku kuno, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak menyangka lawannya memiliki harta karun sebesar itu. Sialan! Dia mendengus dingin. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Cahaya pedang bermekaran di sekujur tubuhnya, membentuk cahaya menakutkan saat dia dengan cepat menghindar. Namun, Lin Suan dan Naga Merah memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki bumi hitam dan terbang ke kejauhan. Myriad Blade King melambaikan telapak tangannya, dan Myriad Blade Domain terus bergulir. Bahkan jika lawannya dapat menggunakan 3500 api spiritual untuk memblokirnya, lawannya tidak dapat menembus wilayah kekuasaannya. Selama dia berada di wilayah kekuasaannya, dia dapat dengan mudah membunuh lawannya. Dentang! 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 Myriad Blade Domain berkembang dengan cahaya, dan cahaya pedang tak berujung menebas Black Earth. Hal ini menyebabkan bumi hitam bergulung dan bergetar. Sial! Domain ini terlalu mengganggu. Naga Merah mengertakkan gigi. Nak! Cobalah dia! Lin Suan mengangguk. Dia melemparkan beberapa kristal ilahi, dan bumi hitam segera mekar dengan cahaya. Dengan suara mendesing, ia memancarkan seberkas cahaya hitam yang secara langsung menghancurkan cahaya pedang yang memenuhi langit. Itu merobek domain Myriad Blade dan kemudian menghilang. Bagaimana mungkin? Mereka benar-benar lolos. Melihat pemandangan ini, wajah Myriad Blade King penuh dengan keterkejutan. Dua Raja Bintang Tujuh telah lolos dari tangannya, dan mereka telah melarikan diri lebih dari sekali. Kali ini, tamparan di wajahnya. Sebagai raja yang tak terkalahkan, bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu? Sial! Aku tidak akan melepaskanmu. 2642 Ah! Saat dia mulai bersemangat, dua belas api perak datang ke sisinya lagi dan menyulutnya. Rasa sakit itu membuatnya meringis saat makan. Api terkutuk, padamkan. Dia sangat marah. Dia menggunakan teknik pamungkasnya, dan cahaya pedang dingin yang menusuk menahan api yang memenuhi langit. Pada akhirnya, dia memadamkan dua belas api, tetapi tubuhnya berlumuran darah, dan tulang putih terlihat di banyak tempat. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Myriad Blade King meraung dengan marah. Dia membuka mulutnya dan menyerap rohki dalam jarak puluhan ribu kilometer untuk memperbaiki tubuhnya. Kemudian, dia melayang ke langit dan mengejar lawannya. Kali ini, dia sudah mengunci lawannya. Dia tidak akan membiarkan lawannya lolos lagi. Oh tidak, orang itu mengejarku. Ekspresi naga merah berubah drastis saat ia merasakan pemandangan di baliknya. Ia tidak menyangka akan menjadi sasaran pihak lain kali ini. Ayo pergi. Lin Suan mengendalikan Black Earth dan terus mengubah arah. Namun, pihak lain telah mengunci mereka. Persis seperti itu, kedua belah pihak memulai pelarian besar-besaran dan pengejaran yang sengit. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Myriad Blade King mengejar mereka tanpa henti. Wajah Lin Suan dan naga merah suram. Myriad Blade King sangat marah hingga dia muntah darah. Sejujurnya, dia sudah gila. Dia berharap bisa menemukan batu dan membenturkan kepalanya ke batu itu. Setelah mengejar selama setengah bulan, dia tidak bisa mengejar lawannya. Sungguh ironi. Siapa dia? Dia adalah raja tak terkalahkan, raja pedang segudang. Raja yang tak terkalahkan. Hanya dengan mendengar namanya, orang akan tahu bahwa itu adalah puncak raja. Di era ketika para orang suci tidak muncul, mereka dapat mengendalikan seluruh dunia. Namun, dua raja bintang tujuh telah lolos dari tangannya satu demi satu, dan mereka telah melukainya lebih dari sekali. Hal itu sangat memprovokasi Myriad Blade King. Mengejar. Cahaya dingin muncul di mata Myriad Blade King. Segel tangan di tangannya berubah lagi, dan aliran cahaya merah muncul di tubuhnya. Hal ini menyebabkan kecepatannya tiba-tiba meledak. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan teknik rahasia. Sial, orang itu mengejar. Beri dia kesempatan. Naga merah meraung dengan marah. Kemudian, dia juga membuang segenggam kristal ilahi. Segera, seberkas cahaya hitam terbang dan meledak di belakangnya. Bang! Ah gelombang! Di belakangnya, Myriad Blade King berteriak saat dia dikirim terbang. Banyak tulangnya patah, dan darah di tubuhnya bergolak. Dia memuntahkan seteguk darah. Shok, dia terlalu kaget. Alasannya karena dia tidak pernah membayangkan lawannya benar-benar mampu melukainya. Berapa sebenarnya tingkatan perahu roh ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak harta. Sekarang setelah kamu mati, semuanya milikku. Suara berderak datang dari tubuh Myriad Blade Soverein saat dia pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, matanya merah saat dia menyerang lagi. Memang benar, dia menyadari bahwa pihak lain memiliki terlalu banyak harta. Pertama, itu adalah api perak. Sekarang, itu adalah perahu roh hitam. Kedua benda ini bisa melukainya. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Semut bodoh, sayang sekali jika harta karun seperti itu ada di tanganmu. Serahkan dengan patuh. Di belakangnya, dia menebaskan seberkas cahaya pedang dingin, yang dengan cepat membombardir bagian depan, menyebabkan Black Earth bergetar terus-menerus. Di dalam, Lin Suan dan naga merah juga terpengaruh. Wajah mereka muram. Naga merah mengertakkan gigi. Sial, jika bukan karena biayanya yang besar, Benhuang akan langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Memang benar, serangan Black Earth membutuhkan banyak energi. Aktifkan susunan spasial dan teleport kami keluar. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Naga merah menggelengkan kepalanya. Tidak, kali ini, dia mengunci kita. Jika kita berteleportasi, dia mungkin akan berteleportasi juga. Kita harus memikirkan cara untuk membunuhnya. Bunuh dia. Mata Lin Suan berkedip, dia masih memegang pecahan Sein dan pelindung bunga di tangannya. Naga merah juga memiliki pecahan Sein. Jika dia dengan gila-gilaan membuka segelnya, bukan tidak mungkin dia bertarung melawan pihak lain. Namun, masih sulit untuk membunuh pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain adalah raja yang tak terkalahkan dan sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk membunuh pihak lain. Namun, saat ini, He itu melayang dan berkata, saya punya cara, tapi itu menghabiskan terlalu banyak energi. Apa itu? Lin Suan bertanya dengan cepat. Selama ada kesempatan untuk membunuh pihak lain, tidak masalah meskipun dia harus membayar harga yang mahal. Black Earth memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah menekan kultivasi seseorang. Tentu saja, itu hanya bisa menekan budidaya mereka yang berada di bawah level Sein. Menekan budidaya? Maksudmu kamu bisa menekan budidaya raja yang tak terkalahkan? Lin Suan terkejut, dan mata naga merah berbinar. Apa yang kita tunggu? Cepat lakukan. Sialan, tekan kultivasinya dan siksa dia sampai mati. Seberapa banyak yang bisa kita tekan? Lin Suan bertanya. Dia juga bersemangat. He itu berpikir sejenak dan berkata, secara teori, kami dapat menekannya ke level yang sama seperti Anda, tapi biayanya sangat tinggi. Tentu saja, kita juga bisa menekannya menjadi delapan bintang. Segera, Lin Suan dan naga merah memahami bahwa fungsi ini memang dapat menekan budidaya. Apalagi bisa ditekan menjadi tujuh atau delapan bintang. Namun energi yang dibutuhkan keduanya tidak sama. Setelah Lin Suan mendengar energinya, dia tersentak dan kelopak matanya bergerak-gerak. Energi yang dikonsumsi memang tinggi. Untuk menekan budidaya ke tingkat yang sama dengannya, mungkin membutuhkan setengah dari sumber dayanya. Ini terjadi setelah dia membunuh begitu banyak orang berkuasa, mengambil cincin penyimpanan mereka, dan memperoleh banyak harta di makam kuno. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin tidak akan berani memiliki pemikiran seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menekan budidayanya ke tingkat akhir bintang delapan. Raja yang tak terkalahkan terlalu kuat, tetapi jika dia jatuh ke level bintang delapan, bahkan jika dia hanya berada di level akhir bintang delapan, apakah dia masih punya cara untuk membunuh pihak lain? Oke. He itu menganggup dan bersiap untuk mengaktifkan susunannya. Hasil ini secara langsung menghabiskan seperempat sumber daya Lin Suan. Hal ini menyebabkan dia merasakan sakit di hatinya. Kita harus tahu bahwa seperempat dari sumber daya yang dimilikinya adalah sejumlah besar kristal ilahi dan harta berharga. Sial, ku harap cincin penyimpanan raja yang tak terkalahkan ini tidak mengecewakanku. Lin Suan mengertakkan gigi. Dia bersumpah akan mendapatkan kembali sumber daya yang hilang dari pihak lain. Black Earth itu misterius dan tak terduga. Itu ditinggalkan oleh penerus pedang naga generasi keempat, dan ada banyak susunan fungsional di dalamnya. Segera, He itu mengaktifkan susunan untuk menekan budidaya. Dia melayang dan berkata, pancing saja orang ini masuk. Lin Suan mengangguk, matanya berkedip. Dia tidak takut pihak lain akan menyebabkan kerusakan setelah masuk. Pasalnya, saat pertama kali memasuki Black Earth, ia menemukan banyak mayat. Ada banyak raja yang tak terkalahkan di dalam. Begitu banyak raja yang tak terkalahkan yang tidak dapat menghancurkan bumi hitam bahkan jika mereka bergabung, apalagi raja sejuta pedang. Nak, cepat lakukan. Saya tidak sabar. Desak naga merah. 2.643 Mereka dikejar sepanjang jalan, dan pihak lain begitu sombong. Kali ini, mereka akan membalas semua kemarahan yang mereka derita sebelumnya. Oke. Lin Suan menganggup dan langsung mengendalikan Black Earth untuk terbang ke atas. Ketika dia mencapai surga ke-9, dia berhenti. Di belakangnya, raja seribu pisau mencibir saat melihat pemandangan ini. Berlari ke atas. Kecuali Anda melarikan diri dari dunia ini, Anda pasti akan mati. Sosoknya bersinar, dan dia mengejarnya. Tidak lama kemudian, dia menemukan kapal roh pihak lain telah berhenti di sana. Apa yang sedang terjadi? Tidak berjalan lagi. Mungkinkah itu jebakan? Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan musuh. Huff. Sambil mencibir, pandangannya tertuju pada kapal roh di depannya. Mungkinkah dia putus asa? Sangat mungkin. Dia mengungkapkan senyuman kejam. Tidak peduli siapa itu, dikejar oleh raja yang tak terkalahkan seperti dia siang dan malam. Dia pasti sudah hancur sejak lama. Retakan, retakan, retakan. Pintu kabin Black Earth terbuka, dan sesosok tubuh berwarna merah tua keluar. Itu adalah naga merah. Setelah naga merah keluar, dia melihat sekeliling dan melihat raja seribu pisau tidak jauh di depannya. Dia mengungkapkan senyuman menghina. Tua sialan, beraninya kau mengejarku. Enyah. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mendengar ini, raja seribu pisau sangat marah. Seekor ular berani berbicara kepadanya seperti itu. Anda tidak tahu kematian. Aku akan mengulitimu hidup-hidup nanti. Dengan ketukan kakinya, dia langsung berlari keluar seperti sambaran petir. Melihat pemandangan ini, naga merah berpura-pura takut dan segera berlari ke Black Earth. Namun, pintu kabin tidak ditutup. Semua ini untuk mengelabui raja seribu pisau agar masuk. Benar saja, raja seribu pisau tidak ragu-ragu dan langsung memasuki bumi hitam. Mari kita lihat di mana anda bisa lari hari ini. Dia terlalu bersemangat. Selama dia masuk, pihak lain tidak punya tempat tujuan. Kemudian, dia bisa membunuh kedua semut ini sesuai keinginannya. Hahaha! Berlutut dan terima kematianmu. Setelah raja seribu pisau masuk, dia melihat linsuan, dan senyumnya menjadi lebih lebar. Itu karena anak ini memiliki banyak harta karun. Selain itu, ada beberapa keterampilan yang ingin dia ambil untuk dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Ini karena dia menemukan bahwa pihak lain tidak berteriak ketakutan seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman dingin. Ular merah tua di sampingnya tertawa lebih arogan darinya. Hahaha! Apakah kita sudah mati? Menurutku kaulah yang akan mati. Tua, cepat berlutut dan bersujud kepada kami seratus ribu kali. Benhuang masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cepat nanti. Jika tidak, Benhuang akan memberitahu anda apa itu penyiksaan. Mencari kematian. Saat ini, pihak lain masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kaisar sejuta sabar menjentikan jarinya, menembakkan cahaya pedang yang tajam. Ukurannya bertambah besar, berubah menjadi seberkas pelangi ilahi saat ia bergerak maju. Lin Suan dan Naga Merah menggunakan teknik gerakan mereka dan dengan cepat menghindar. Di saat yang sama, Naga Merah meraung dan mengaktifkan formasi. Segera, seluruh Blackheart menyala dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya menyelimuti Lin Suan, Naga Merah, dan Kaisar sejuta sabre. Melihat pemandangan ini, Kaisar sejuta sabre mengerutkan kening dan mencibir. Lapisan baju besi biru muncul di tubuhnya. Cahaya pedang yang tajam berkedip di sana. Apa yang bisa dilakukan formasi terhadapku? Dia tidak peduli sama sekali. Kecuali jika itu adalah formasi yang dibuat oleh seorang sage yang dapat membunuhnya. Kalau tidak, tidak ada peluang sama sekali. Bagaimana bisa keduanya memiliki formasi sage di tangan mereka? Namun, tak lama kemudian, dia tercengang. Langit penuh serangan yang dia bayangkan tidak terjadi. Formasi di sekitarnya berkedip-kedip tak tertandingi, membentuk ruang dan domain yang aneh. Bahkan pemandangan sekitarnya pun telah berubah. Mereka sepertinya telah meninggalkan perahu roh dan tiba di tempat yang asing. Di sekeliling mereka terdapat pegunungan luas dan hutan purba. Di kejauhan terlihat air terjun bima sakti yang jatuh dari langit menimbulkan suara gemuruh. Itu adalah pemandangan surga. Di mana ini? Kaisar sejuta sabar mengerutkan kening, matanya memancarkan cahaya dingin. Ilusi Dia dengan hati-hati menjaga jiwanya, tetapi di dalam hatinya, dia bahkan lebih menghina. Sebagai pendekar pedang yang tiada taranya, seberapa ulet pikirannya. Bagaimana ilusi belaka bisa membingungkannya? Berat, apa menurutmu kamu bisa menakutiku dengan menggunakan formasi? Terlalu naif. Sekarang, kamu bisa mati. Kaisar sejuta pedang mengeluarkan pedang biru di punggungnya dan menebasnya. Tebasan bima sakti kekecewaan. Ketika pedang itu ditebas, seolah-olah langit berbintang semesta sedang menyerbu. Huh gelombang. Lin Suan mengambil langkah maju, tubuh sembilan yang ilahi mekar dengan cahaya, seperti dewa. Dia mengayunkan tinjunya dan menggunakan tinju ilahi pertarungan surga. Tinju menakutkan itu menerangi langit dan bumi, langsung menyerang ke depan. Boom, boom, boom. Tinju dan cahaya pedang bertabrakan, menimbulkan suara yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, Kaisar sejuta pedang berteriak. Dia menemukan bahwa cahaya pedangnya telah hancur oleh pukulan pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Mata Kaisar sejuta pedang membelalak, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sehari yang lalu, dia memukuli pihak lain sampai dia muntah darah dan terus melarikan diri. Pihak lain tidak berani menghadapinya secara langsung. Tapi sekarang, pihak lain telah menghancurkan cahaya pedangnya dengan sebuah pukulan. Ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah kekuatan pihak lain telah mengalami perubahan yang mengejutkan hanya dalam sehari? Dia juga telah mencapai kerajaan yang tak terkalahkan. Tidak mustahil. Jelas tidak seperti itu. Kaisar sejuta sabre menggelengkan kepalanya dengan gila. Lelucon yang luar biasa, butuh waktu hampir 2000 tahun bagi saya untuk mencapai kerajaan yang tak terkalahkan. Pihak lain mencapainya dalam sehari. Lelucon yang luar biasa, mungkin bahkan Kaisar kuno pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sial, apa yang terjadi? Ilusi, itu pasti ilusi. Kaisar sejuta sabre meraung dengan ganas. Dia menduga dia mungkin jatuh ke dalam ilusi. Adegan sebelumnya hanyalah ilusi. Ilusi sialan, buka segelnya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, menembus kehampaan dan menebas ke segala arah. Sebagai pengguna pedang, niat pedangnya sangat kuat. Oleh karena itu, dia yakin jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa mematahkan ilusi ini. Tidak ada gunanya, berhentilah berjuang. Ini sama sekali bukan ilusi. Naga merah seberat satu pon itu juga keluar sambil mencibir. Bajingan tua, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu berani masuk, kamu akan mati. Karena kamu datang untuk mati, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Naga merah mengayunkan cakar naganya, dan mutiara hitam muncul di atas kepalanya. Saat bergerak, mutiara hitam terus membesar. Itu seperti matahari hitam, membakar dengan ganas dan menghantam ke depan. Ular sialan, minggirlah. Kaisar sejuta sabre gemetar karena marah. Seekor ular berani meremehkanku. Pedang panjang di tangannya menebas lagi, berubah menjadi langit penuh bintang, bertabrakan dengan matahari hitam. Suara tabrakan yang hebat terdengar, dan langit yang penuh cahaya meledak, begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Kaisar sejuta pedang berteriak ngeri. Tidak, mustahil. Dia menyadari bahwa seekor ular sebenarnya bisa bersaing dengannya. Mereka berimbang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ular ini juga menjadi raja yang tak terkalahkan? 2644. Raja sejuta pedang tercengang. Keduanya menerobos dari alam yang maha kuasa ke alam raja tak terkalahkan dalam satu hari. Melampaui budidaya orang lain selama satu atau dua ribu tahun. Bagaimana mungkin? Bahkan pil abadi pun tidak dapat melakukan itu. Tidak, tidak, pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Raja sejuta pedang mencoba menenangkan dirinya. Ya, susunannya. Mereka baru saja mengaktifkan arainya. Itu pasti karena susunannya. Mungkinkah susunan ini dapat memberikan energi untuk menjadikan seseorang sebagai raja yang tak terkalahkan? Arrai macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Jika jumlahnya lebih banyak, bukankah mereka tak terkalahkan? Million Black King tampak mengerikan seperti baru saja memakan bangkai tikus. Tiba-tiba kelopak matanya bergerak-gerak. Tidak, kekuatanku. Dia terkejut saat mengetahui bahwa budidayanya tidak lagi berada di ranah raja tak terkalahkan. Sialan, apa yang terjadi? Dia terlalu terkejut untuk menyadarinya sebelumnya. Namun kini, ia menyadari bahwa ada kekuatan antara langit dan bumi yang menekannya. Itu membuat budidayanya jatuh dari alam raja tak terkalahkan ke alam raja bintang delapan. Ini tidak mungkin. Kultivasi saya sedang ditekan. Dia akhirnya menemukan alasannya. Ternyata bukan pihak lain yang menjadi lebih kuat, tetapi budidayanya ditekan. Dia ditekan ke alam raja bintang delapan. Itu adalah efek dari susunannya. Raja sejuta pedang langsung mengerti. Pantas saja pihak lain berani bersikap sombong di hadapannya dan terus memprovokasinya. Ternyata itu untuk memikatnya dan menekan budidayanya. Sebenarnya ada sebuah arai yang bisa menekan budidaya raja tak terkalahkan. Ini mengejutkannya. Tapi di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Untungnya, bukan pihak lain yang menjadi raja tak terkalahkan. Dengan cara ini, dilema ini bisa diselesaikan. Saat berikutnya, dia melihat mereka berdua dan berkata dengan dingin. Anda sebenarnya dapat menekan kultivasi saya. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Anda sungguh luar biasa. Namun, apakah menurutmu kamu bisa melawanku hanya karena ini? Bahkan jika aku telah jatuh ke alam Raja Bintang Delapan, alamku masih lebih tinggi dari alammu. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan sangat mudah. Memang benar, menurut pendapatnya, kekuatannya telah melemah, namun ranahnya masih lebih tinggi dari pihak lain. Pihak lain hanyalah maha kuasa bintang tujuh biasa, sedangkan dia adalah Raja Bintang Delapan. Selain pengalaman tempur dan kartu trufnya, dia telah sepenuhnya melampaui pihak lain. Oleh karena itu, dia juga tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Bahkan sekarang, kamu masih ingin membunuh kami. Naga merah mencibir. Suara Lin Suan juga dingin. Saya telah membunuh lebih dari satu tingkat Raja Bintang Delapan Tahap Akhir. Jadi, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Jika Anda bisa memberitahu saya rencana Anda dan dalang dibaliknya, saya bisa mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian cepat nanti. Mencari kematian. Kata-kata Lin Suan benar-benar membuat marah Raja Pedang Segudang. Sikap percaya diri Lin Suan membuatnya sangat marah. Bunuh gelombang. Dengan teriakan dingin, miriat Black King menyerbu dengan langit yang penuh dengan cahaya pedang. Dia benar-benar marah. Dia harus membunuh dua orang tercela di depannya ini. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Ekspresi Lin Suan berubah dingin ketika dia melihat lawannya menyerangnya lagi. Dia mengeksekusi tinju ilahi pertarungan surga. Tinju mengerikan itu meledak ke depan, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Suara pecah yang mengerikan terdengar saat langit terus-menerus hancur. Lampu pedang di sekitar miriat Black Monarch juga hancur berkeping-keping. Ini adalah tinju ilahi pertarungan surga. Ditambah dengan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi, itu sangat menakutkan. Sial, tinju anak ini menakutkan sekali. Ekspresi miriat Black Monarch berubah drastis. Ketika dia menjadi raja yang tak terkalahkan, dia tidak menyadarinya. Tetapi sekarang setelah budidayanya ditekan, dia menyadari bahwa pihak lain terlalu kuat. Tak seorang pun di bawah tingkat raja yang tak terkalahkan bisa menandinginya. Sial, ada sedikit rasa takut di hatinya. Saya tidak percaya, saya seorang raja yang tak terkalahkan. Bahkan jika ranah kultivasi saya jatuh, saya pasti bisa membunuh seekor semut. Miriat Black Monarch terus menghipnotis dirinya sendiri. Oranya semakin kuat dan kuat, seolah-olah akan menembus langit. Namun, ada tanda misterius antara langit dan bumi yang dengan kuat menyegel budidayanya. Dia tidak bisa menerobos sama sekali. Sial, cicipi paku naga berbisa milikku. Miriat Black Monarch mengeluarkan harta karun dari cincin penyimpanannya. Itu adalah paku hitam berbisa sepanjang lengan. Itu ditutupi sisik hitam, tampak sangat ganas dan menakutkan. Berdengung. Miriat Black Monarch membentuk segel dan dengan cepat mengaktifkan Venomous Dragon Spy. Naga berbisa tampaknya menjadi hidup saat ia terus tumbuh. Ia berubah menjadi naga hitam yang panjangnya seratus kaki dan meraum di langit. Bunuh dia. Ini adalah harta karun tingkat surga yang sangat menakutkan. Ada jiwa naga yang tersegel di dalamnya. Mengaum. Benar saja, setelah paku naga berbisa berubah menjadi naga, ia meraum dan suara iblis yang menakutkan terdengar antara langit dan bumi. Tekanan yang datang dari jiwa dengan cepat dihasilkan. Nak, pergilah ke neraka. Miriat Black Monarch meraum dengan ekspresi ganas. Jiwa naga ini adalah raja iblis yang kuat, dan itu adalah jiwa raja iblis yang tak terkalahkan. Benda itu disegel di dalamnya oleh seorang suci dan dibentuk menjadi sebuah harta karun. Sangat menakutkan. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menahan jiwa raja yang tak terkalahkan. Mengaum. Setelah auman naga, suara keras dan jelas lainnya terdengar antara langit dan bumi. Suara ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Antara langit dan bumi, gelombang udara takasat mata bergulung, dan tubuh raja pedang segudang bergetar. Wajahnya menjadi ketakutan. Sial, suara apa ini? Itu sebenarnya auman naga. Dia tidak percaya kalau itu dilepaskan oleh Venomous Dragon Spy. Karena paku naga berbisa hanya menyegel seekor naga, yang sangat berbeda dengan naga asli. Seekor naga berani bersikap sombong di hadapanku. Naga merah melayang di langit, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Ia meraung lagi, dan suaranya mengguncang sembilan langit. Sial, itu ular itu. Dia benar-benar bisa mengeluarkan auman naga. Mata miryat bled monark melebar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Sebelumnya, dia mengira pihak lain hanyalah seekor ular, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Raungan naga pihak lain terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada naga raja yang tak terkalahkan. Apa pihak lainnya? Mungkinkah itu naga? Dia tidak berani membayangkan, apakah benar ada naga di dunia ini? Selain legenda sarang 10 ribu naga, dia belum pernah melihat naga sungguhan muncul di dunia ini. Sementara miryat bled monark terkejut, paku naga berbisa di langit juga bergetar tanpa henti. Meskipun jiwa itu adalah raja yang tak terkalahkan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan naga merah dalam hal aura dan tekanan? Pada saat ini, cahaya pada paku naga berbisa meredup. Sial, jadi bagaimana kalau itu naga? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya akan hancur. Miryat bled monark meraih paku naga berbisa dan menikamnya. Antara langit dan bumi, naga jauh hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Dia benar-benar gila. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menuangkannya ke dalam paku naga berbisa. 2645 Langit dipenuhi bayangan naga hitam, dan mereka meraung. Seluruh dunia gemetar seolah-olah akan runtuh. Huff! Naga merah menggunakan kemampuan ilahi agung dari ras naga untuk melawan. Semua bayangan naga hitam yang mendekatinya semuanya hancur. Lin Xuan bahkan lebih menakutkan. Dia menggunakan langkah caotik yin yang untuk membentuk yin yang ki dan berjalan dalam kehampaan saat dia dengan cepat menyerbu. Setiap hantu naga hitam yang dia temui hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Ledakan! Puluhan ribu suara gemuruh terdengar, membuat orang gemetar. Tabrakan mengerikan itu meletus dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, ini adalah ruangan yang aneh. Kalau tidak, dunia nyata sudah lama hancur. Suara mendesing. Lin Xuan akhirnya mencapai depan. Dia menatap Raja Seribu Pedang sambil tersenyum dingin. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Dia seperti dewa pedang, bertarung melawan cahaya pedang. Ekspresi Raja Seribu Pisau berubah ketika dia merasakan pedang ki. Sangat menakutkan. Pedang ki terlalu tajam. Itu bahkan melampaui cahaya pedang yang telah dia kembangkan selama satu atau dua ribu tahun. Dia merasa sulit untuk percaya. Saat dia melihat tatapan dewa pedang, hatinya bergetar. Tatapan macam apa itu? Itu seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Tinju ilahi pertarungan surga, satu pukulan untuk menghancurkan langit. Lin Xuan mengayunkan tinjunya, dan tinju menakutkan itu memancarkan cahaya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rune misterius dan jatuh bersamaan dengan gerakan Lin Xuan. Pukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit berbintang dan menelan gunung dan sungai. Ini adalah tubuh sembilan yang ilahi. Itu terlalu mengerikan. Itu adalah tubuh yang ilahi yang paling murni. Tubuh Raja Seribu Pisau bergetar. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melihat seorang kaisar. Dia mau tidak mau ingin berlutut. Berengsek. Tahan. Cahaya bilahnya meledak dari dalam tubuh Raja Seribu Bilah dan menghentikannya dari pemikiran seperti itu. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dewa pedang terlalu menakutkan. Membunuh. Dia meraung dan mencoba untuk tetap terjaga. Dia mengayunkan paku naga berbisa dan menusuknya dengan ganas. Naga berbisa menghancurkan langit. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak, menghancurkan segalanya. Mengaung. Teriakan menyedihkan terdengar. Jiwa naga ular hitam mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bahkan bayangan naga hitam terus berjatuhan di udara. Venom Dragon Spike terlempar terbang, dan Myriad Blood King terlempar terbang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Rambutnya acak-acakan, dan baju besinya diwarnai merah darah. Wajahnya sangat pucat, dan kondisinya sangat menyedihkan. Berengsek. Berengsek. Myriad Blood King sangat marah hingga dia muntah darah. Myriad Blood King sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, tak lama kemudian, dia menampakkan senyuman sinis. Itu karena dia menemukan bahwa tidak ada retakan di tubuhnya, juga tidak ada tulangnya yang hancur. Adegan ini membuatnya menjadi liar karena gembira. Tampaknya hanya budidayanya yang ditekan, tetapi peringkat hidupnya tidak dapat ditekan. Dengan kata lain, tubuhnya tetaplah seorang raja yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, dia tersenyum bangga. Hahaha, bocah, apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan menekan kultifasiku? Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan mampu menembus pertahananku. Saya tidak bisa menembus pertahanan anda. Terus, hari ini, aku akan menghajarmu. Lin Xuan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ruzilong, serang bersama. Siksa dia sampai mati. Hahaha, Ben Huang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat naga merah mendengar ini, ia juga meraung kegirangan. Dengan ayunan ekor naganya, ia bergegas maju dan mengambil telapak tangan dari Lin Xuan. Miriat Black King bisa saja menghindari gerakan ini. Namun, pada saat yang sama, Tinju Lin Xuan terjatuh. Dia telah melihat kekuatan Tinju pihak lain, jadi tentu saja, dia tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerima Tinju Lin Xuan secara langsung. Di saat yang sama, dia terus menghindar. Bang! Tamparan! Meskipun dia memblokir Tinju Lin Xuan, dia ditampar oleh naga merah. Segera, tubuhnya berputar di udara dan terbang mundur. Naga merah terus mengayunkan tangannya. Sial! Kulit zatua terlalu tebal. Tangan Ben Huang terluka karena tamparan itu. Bang! Miriat Black King baru saja berdiri. Ketika dia mendengar itu, dia mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ah! Sial! Saya akan membunuh kamu! Namun, yang menyambutnya adalah serangan Gila Lin Xuan dan naga merah. Keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa mematahkan pertahanan pihak lain, jadi mereka langsung menamparkan wajah pihak lain. Mereka ingin menamparkan wajah pihak lain dengan kejam. Benar saja, tidak lama kemudian, wajah Miriat Black King ditampar lebih dari belasan kali. Setiap tamparan menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Namun, level nyawanya sangat tinggi, jadi dia tidak akan terluka sama sekali. Oleh karena itu, setelah lebih dari selusin tamparan, wajahnya menjadi sangat merah, seperti hati babi. Tentu saja bukan karena dia dipukul, tapi karena dia marah. Dia sangat marah sampai dia akan muntah darah. Dia merasa paru-parunya akan meledak. Sial! Kulit benda tua ini terlalu tebal. Jika aku tidak bisa menggunakan tanganku, aku hanya akan menggunakan kakiku untuk memukulnya. Lin Xuan mengubah strateginya. Naga merah juga langsung mengayunkan ekor naganya dan mencambuknya ke arah lawan. Lin Xuan mengangkat kakinya dan menendang pihak lain. Bang! 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 Dari awal hingga akhir, Myriad Black King ditekan oleh mereka berdua. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Karena ini adalah raja yang tak terkalahkan. Dua sosok perkasa bintang tujuh sebenarnya sedang memukuli raja yang tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu seperti mimpi. Ah! Pergi ke neraka! Myriad Black King akhirnya marah. Dia mengambil harta karun yang rusak. Ini adalah harta karun seorang sage. Begitu muncul, tekanan dari seorang sage sangat besar, dan itu secara langsung memaksa Lin Xuan dan Naga Merah untuk mundur. Kotak harta karun yang rusak melayang di samping Myriad Black King. Mata Myriad Black King memerah, dan dia terus terengah-engah. Aku harus mencabik-cabikmu. Bukan hanya kalian berdua, tapi aku tidak akan melepaskan siapapun yang berhubungan dengan kalian berdua. Aku ingin membunuh mereka semua. Dia berteriak seperti orang gila. Tes, kamu pikir kamu bisa menakuti kami hanya dengan pecahan sage. Naga Merah mendengus dingin. Dia langsung mengeluarkan pagoda harta karun yang rusak. Lin Xuan juga mengeluarkan tulang tangan sage. Fragmen sage, dan ada dua. Myriad Black King sangat terkejut, dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Sial! Yayasan pihak lain terlalu kaya. Dua sosok perkasa bintang tujuh ternyata memiliki sesuatu seperti pecahan sage. Kita harus tahu bahwa tidak semua raja yang tak terkalahkan memiliki pecahan sage. Bisa dikatakan itu sangat berharga. Tapi pihak lain menghabisi dua dalam sekejap. Bagaimana dia akan bertarung? Benar saja, pecahannya langsung ditekan ke dalam kehampaan dan tidak bisa dipantulkan sama sekali. Lin Xuan mengeluarkan pelindung bunga lagi, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mematahkan pertahananmu? Dia dengan lembut mengguncang bel, dan suara iblis berubah menjadi gelombang suara pedangki yang menakutkan yang melaju ke depan. Bang! Uff! Miriat Black King menyalakan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk menahannya. Namun tak lama kemudian, dia dikirim terbang. Armor di tubuhnya rusak. Sial, apa ini? Pelindung bunga? Mungkinkah itu senjata hebat yang legendaris, pelindung bunga? Dia sangat ketakutan. Pihak lain bahkan memiliki senjata kuno seperti itu. Brengsek! Segel Galaxy Miriat Black King dengan cepat membentuk segel, dan cahaya pedang di langit berputar di sekitar tangannya, membentuk sebuah galaksi. Pada saat ini, kekuatan Miriat Black King ditampilkan. Seperti Galaxy War King, dia luar biasa. Langit dipenuhi bayangan naga hitam, dan mereka meraung. Seluruh dunia gemetar seolah-olah akan runtuh. Huff! Naga merah menggunakan kemampuan ilahi agung dari ras naga untuk melawan. Semua bayangan naga hitam yang mendekatinya semuanya hancur. Lin Xuan bahkan lebih menakutkan. Dia menggunakan langkah caotik yin yang untuk membentuk yin yang ki dan berjalan dalam kehampaan saat dia dengan cepat menyerbu. Setiap hantu naga hitam yang diatemui hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Ledakan! Ledakan! Puluhan ribu suara gemuruh terdengar, membuat orang gemetar. Tabrakan mengerikan itu meletus dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, ini adalah ruangan yang aneh. Kalau tidak, dunia nyata sudah lama hancur. Suara mendesing. Lin Xuan akhirnya mencapai depan. Dia menatap Raja Seribu Pedang sambil tersenyum dingin. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Dia seperti Dewa Pedang, bertarung melawan cahaya pedang. Ekspresi Raja Seribu Pisau berubah ketika dia merasakan pedang ki. Sangat menakutkan. Pedang ki terlalu tajam. Itu bahkan melampaui cahaya pedang yang telah dia kembangkan selama satu atau dua ribu tahun. Dia merasa sulit untuk percaya. Saat dia melihat tatapan Dewa Pedang, hatinya bergetar. Tatapan macam apa itu? Itu seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia. Tinju ilahi pertarungan surga, satu pukulan untuk menghancurkan langit. Lin Suan mengayunkan tinjunya, dan tinju menakutkan itu memancarkan cahaya. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rune misterius dan jatuh bersamaan dengan gerakan Lin Suan. Pukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit berbintang dan menelan gunung dan sungai. Ini adalah tubuh sembilan yang ilahi. Itu terlalu mengerikan. Itu adalah tubuh yang ilahi yang paling murni. Tubuh Raja Seribu Pisau bergetar. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melihat seorang kaisar. Dia mau tidak mau ingin berlutut. Berengsek. Tahan. Cahaya bilahnya meledak dari dalam tubuh Raja Seribu Bilah dan menghentikannya dari pemikiran seperti itu. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dewa pedang terlalu menakutkan. Membunuh. Dia meraum dan mencoba untuk tetap terjaga. Dia mengayunkan paku naga berbisa dan menusuknya dengan ganas. Naga berbisa menghancurkan langit. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak, menghancurkan segalanya. Mengaum. Teriakan menyedihkan terdengar. Jiwa naga ular hitam mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bahkan bayangan naga hitam terus berjatuhan di udara. Venom Dragon Spike terlempar terbang, dan Myriad Blood King terlempar terbang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Rambutnya acak-acakan, dan baju besinya diwarnai merah darah. Wajahnya sangat pucat, dan kondisinya sangat menyedihkan. Berengsek. Berengsek. Myriad Blood King sangat marah hingga dia muntah darah. Myriad Blood King sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, tak lama kemudian, dia menampakkan senyuman sinis. Itu karena dia menemukan bahwa tidak ada retakan di tubuhnya, juga tidak ada tulangnya yang hancur. Adegan ini membuatnya menjadi liar karena gembira. Tampaknya hanya budidayanya yang ditekan, tetapi peringkat hidupnya tidak dapat ditekan. Dengan kata lain, tubuhnya tetaplah seorang raja yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, dia tersenyum bangga. Hahaha, bocah, apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan menekan kultifasiku? Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan mampu menembus pertahananku. Saya tidak bisa menembus pertahanan Anda. Terus, hari ini, aku akan menghajarmu. Lin Xuan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ruzilong, serang bersama. Siksa dia sampai mati. Hahaha, Ben Huang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat naga merah mendengar ini, ia juga meraung kegirangan. Dengan ayunan ekor naganya, ia bergegas maju dan mengambil telapak tangan dari Lin Xuan. Miriat Black King bisa saja menghindari gerakan ini. Namun, pada saat yang sama, Tinju Lin Xuan terjatuh. Dia telah melihat kekuatan Tinju pihak lain, jadi tentu saja, dia tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerima Tinju Lin Xuan secara langsung. Di saat yang sama, dia terus menghindar. Bang! Tamparan! Meskipun dia memblokir Tinju Lin Xuan, dia ditampar oleh naga merah. Segera, tubuhnya berputar di udara dan terbang mundur. Naga merah terus mengayunkan tangannya. Sial! Kulit zatwa terlalu tebal. Tangan Ben Huang terluka karena tamparan itu. Bang! Miriat Black King baru saja berdiri. Ketika dia mendengar itu, dia mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ah! Sial! Saya akan membunuh kamu! Namun, yang menyambutnya adalah serangan Gila Lin Xuan dan naga merah. Keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa mematahkan pertahanan pihak lain, jadi mereka langsung menamparkan wajah pihak lain. Mereka ingin menamparkan wajah pihak lain dengan kejam. Benar saja, tidak lama kemudian, wajah Miriat Black King ditampar lebih dari belasan kali. Setiap tamparan menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Namun, level nyawanya sangat tinggi, jadi dia tidak akan terluka sama sekali. Oleh karena itu, setelah lebih dari selusin tamparan, wajahnya menjadi sangat merah, seperti hati babi. Tentu saja bukan karena dia dipukul, tapi karena dia marah. Dia sangat marah sampai dia akan muntah darah. Dia merasa paru-parunya akan meledak. Sial! Kulit benda tua ini terlalu tebal. Jika aku tidak bisa menggunakan tanganku, aku hanya akan menggunakan kakiku untuk memukulnya. Lin Suan mengubah strateginya. Naga merah juga langsung mengayunkan ekor naganya dan mencambuknya ke arah lawan. Lin Suan mengangkat kakinya dan menendang pihak lain. Bang! 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 Dari awal hingga akhir, Miriat Black King ditekan oleh mereka berdua. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Karena ini adalah raja yang tak terkalahkan. Dua sosok perkasa bintang tujuh sebenarnya sedang memukuli raja yang tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu seperti mimpi. Ah! Pergi ke neraka! Miriat Black King akhirnya marah. Dia mengambil harta karun yang rusak. Ini adalah harta karun seorang sage. Begitu muncul, tekanan dari seorang sage sangat besar, dan itu secara langsung memaksa Lin Suan dan naga merah untuk mundur. Kotak harta karun yang rusak melayang di samping Miriat Black King. Mata Miriat Black King memerah, dan dia terus terengah-engah. Aku harus mencabik-cabikmu. Bukan hanya kalian berdua, tapi aku tidak akan melepaskan siapapun yang berhubungan dengan kalian berdua. Aku ingin membunuh mereka semua. Dia berteriak seperti orang gila. Tes, kamu pikir kamu bisa menakuti kami hanya dengan pecahan sage. Naga merah mendengus dingin. Dia langsung mengeluarkan pagoda harta karun yang rusak. Lin Suan juga mengeluarkan tulang tangan sage. Fragmen sage, dan ada dua. Miriat Black King sangat terkejut, dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Sial, yayasan pihak lain terlalu kaya. Dua sosok perkasa bintang tujuh ternyata memiliki sesuatu seperti pecahan sage. Kita harus tahu bahwa tidak semua raja yang tak terkalahkan memiliki pecahan sage. Bisa dikatakan itu sangat berharga. Tapi pihak lain menghabisi dua dalam sekejap. Bagaimana dia akan bertarung? Benar saja, pecahannya langsung ditekan ke dalam kehampaan dan tidak bisa dipantulkan sama sekali. Lin Suan mengeluarkan pelindung bunga lagi, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mematahkan pertahananmu? Dia dengan lembut mengguncang bel, dan suara iblis berubah menjadi gelombang suara pedang ki yang menakutkan yang melaju ke depan. Bang! Uff! Miriat Black King menyalakan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk menahannya. Namun tak lama kemudian, dia dikirim terbang. Armor di tubuhnya rusak. Sial, apa ini? Pelindung bunga? Mungkinkah itu senjata hebat yang legendaris, pelindung bunga? Dia sangat ketakutan. Pihak lain bahkan memiliki senjata kuno seperti itu. Brengsek! Segel Galaxy Miriat Black King dengan cepat membentuk segel, dan cahaya pedang di langit berputar di sekitar tangannya, membentuk sebuah galaksi. Pada saat ini, kekuatan Miriat Black King ditampilkan. Seperti Galaxy War King, dia luar biasa. 2646 Dia mendorong telapak tangannya ke depan, mendorong seluruh bimah sakti untuk menahan serangan gelombang suara. Dengan dentang keras, suara tabrakan yang mengguncang bumi terdengar. Dia memblokir gelombang serangan. Melihat pemandangan ini, Raja Seribu Pedang menghela nafas lega. Lin Suan menyipitkan matanya. Segel yang menakutkan, seperti yang diharapkan dari seorang raja yang tak terkalahkan. Bahkan jika budidayanya ditekan, dia masih sangat kuat. Orang harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik bintang delapan tahap akhir biasa akan dibunuh olehnya. Pihak lain bisa bertahan begitu lama. Dapat dikatakan bahwa dia pasti memiliki dasar dan pengalaman bertempur dari seorang raja yang tak terkalahkan. Namun, pihak lain bukan lagi raja yang tak terkalahkan. Karena itu, dia masih punya cara untuk membunuh pihak lain. Benar saja, di saat berikutnya, dia merobek segel pelindung bunga. Seketika, pedang gelombang suara Ki yang menakutkan menjadi lebih menakutkan. Ledakan, 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 lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di diagram bimah sakti di langit, dan bimah sakti tersebut menjadi redup. Sial, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Raja Seribu Pedang terus mundur. Armor di tubuhnya langsung ditembus, dan beberapa lubang berdarah muncul. Darah mengalir keluar. Akhirnya, di bawah serangan pelindung bunga, dia akhirnya terluka. Adegan ini membuatnya ketakutan. Tampaknya pihak lain memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Hal ini membuatnya merasakan rasa takut yang kuat. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Selama dia meninggalkan susunan ini, selama dia meninggalkan perahu roh aneh ini dan muncul di dunia nyata di luar, dia akan tetap menjadi raja yang tak terkalahkan. Dia akan tetap menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Dia tidak lagi takut pada pihak lain. Karena itu, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Pedang itu menebas, memoyak langit dan bumi. Sebuah lubang hitam besar muncul. Tubuh raja seribu pisau bergoyang dan terbang masuk. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Namun tak lama kemudian, dia diledakkan oleh sebuah pukulan. Sekarang, kamu masih ingin lari. Sejak anda melangkah ke dalam formasi ini, nasib anda telah ditentukan. Ini adalah tempat di mana kamu akan binasa. Tubuh linsuan memancarkan ribuan sinar cahaya, dan suara dinginnya terdengar. Linsuan melemparkan pelindung bunga ke naga merah, membiarkannya mengendalikan pelindung bunga untuk membunuh raja seribu pisau. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang, dan dia bergegas seperti dewa kematian. Melihat pihak lain telah meninggalkan pelindung bunga dan berani menyerangnya. Miriat Black King juga meraung dengan ganas. Tanpa pelindung bunga, dia tidak takut pada mereka. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia mengarahkan jarinya ke depan. Bilah jari dewa. Kemudian, dia mengulurkan jarinya, yang berisi maksud yang sangat dalam. Bersama dengan cahaya pedang yang memenuhi langit, ia meledak ke depan. Ledakan. Serangan jari ini terlalu mengerikan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada cahaya pedang yang dilepaskan oleh raja seribu pedang. Jelas sekali, ini adalah jari yang terbentuk dari inti cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pergilah ke neraka, bocah. Miriat Black King mengungkapkan ekspresi ganas sekali lagi. Pertahanan fisik lawannya tidak sebaik miliknya. Jika lawannya terkena jari dewa sabre miliknya, baik tubuh maupun jiwa akan hancur. Pedang guntur sembilan kali lipat. Lin Suan saat ini masih bisa menggunakan pedang guntur sembilan kali lipat tahap ketiga. Seiring dengan cahaya pedangnya, lautan petir melonjak. Garis-garis ki pedang petir berubah menjadi naga petir yang mengaum tanpa henti. Ia melesat menembus kehampaan dan menyerbu ke arah jari dewa pedang. Retakan. Jari sabre ilahi yang sangat menakutkan dan sangat tajam benar-benar terpotong dengan satu tebasan. Ah! Jari dewa pedang terpotong. Jari miriat Black King juga patah, dan anehnya berubah bentuk. Dia mendengus dan didorong mundur. Dia tidak peduli dengan luka di jarinya. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan dan ki pedang lawannya benar-benar bisa mematahkan jari dewa pedangnya. Itu terlalu menakutkan. Jika lawannya telah mematahkannya dengan pelindung bunga, dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun juga, pelindung bunga adalah senjata kuno. Itu telah membunuh banyak ahli yang menakutkan. Tapi sekarang, lawannya telah mematahkan jari dewa pedangnya hanya dengan kekuatannya sendiri. Mungkinkah lawannya telah mencapai tahap yang mengerikan? Apakah kamu sangat kuat? Kamu mengandalkan kekuatan raja yang tak terkalahkan untuk mengejarku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Anda hanya mengandalkan budidaya Anda selama lebih dari 2000 tahun. Jika Anda berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya, aku bisa membunuhmu dengan satu tebasan. Oleh karena itu, di hadapanku, kamu tidak berhak menjadi sombong. Jika saya hidup selama 2000 tahun, saya pasti sudah menjadi seorang sage sejak lama. Aku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Terlebih lagi, kamu bukanlah raja yang tak terkalahkan sekarang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melawanku sekarang? Suara linsuan dingin. Bocah sialan, jangan berpuas diri. Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena salah satu jari ku patah? Kamu terlalu naif. Kartu truf saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Raja Seribu Pedang meraung dengan ganas. Wajahnya ditampar berulang kali oleh seorang junior. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Bukan saja dia tidak bahagia, dia juga akan menjadi gila karena marah. An, jika aku dalam kondisi penuh, aku bisa membunuhmu dalam satu gerakan. Raja Seribu Pedang dipenuhi dengan kebencian. Kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah memasuki perahur roh pihak lain. Pada, Lin Suan mencibir. Pedang guntur sembilan lapis menari dengan liar. Di belakangnya, tiga pedang petir besar melesat ke depan. Kekuatan roh pedang naga besar, ditambah dengan pedang berharga setinggi langit, ditambah lima segel pedang jurang naga kuno. Kekuatan itu sangat menakutkan. Raja Seribu Pedang melawan dengan susah payah dan terus mundur. Lin Suan, di sisi lain, menggeser posisinya. Pada akhirnya, dia turun dari langit seperti dewa dan menendang perut jutaan pisau raja dengan satu kaki. Tendangan ini tidak hanya berisi kekuatan tubuh sembilan yang ilahi, ada juga bayangan naga di telapak kakinya. Dua kekuatan besar saling bertabrakan. Ledakan. Armor pihak lain hancur, tubuh Raja Seribu Pedang terhempas ke tanah seperti meteor. Engah. Ah gelombang. Raja Seribu Pedang terus memuntahkan darah sambil meraum dengan ganas. Lin Suan melambaikan kelima jarinya. Teknik pedang lima elemen membentuk segel lima elemen dan langsung menyelimuti Raja Seribu Pedang, menekannya. Huh. Setelah itu, Lin Suan mengangkat kakinya dan menginjak kepala Raja Seribu Pedang. Saya seekor semut. Lalu sekarang aku menginjak kepalamu. Kamu siapa? Sampah di antara semut. Lin Suan mengungkapkan senyuman dingin. Waktu memang merupakan hal yang baik. Hal ini memungkinkan beberapa sampah memanfaatkan waktu untuk naik ke posisi tinggi. Namun pada akhirnya, sampah tetaplah sampah. Ketika dia kehilangan kekuatan waktu, di depan seorang jenius yang tiada taranya, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kamu hanyalah sampah yang memanfaatkan waktu dan berani sombong di hadapanku. Suara Lin Suan sangat dingin. Itu seperti pedang dingin yang menusuk ke dalam hati Raja Seribu Pedang. Dia dibenci. Dia sebenarnya dibenci oleh pihak lain. Apalagi dia disebut sampah oleh pihak lain. Paru-paru Raja Seribu Pedang hampir meledak karena amarah. Benar sekali, dia hampir meledak karena marah. Darah di tubuhnya berjatuhan dan dia menderita luka dalam yang serius. Tidak ada jalan lain. Dia telah hidup lebih dari 2000 tahun dan telah menjadi raja yang tak terkalahkan. Bisa dibilang dia tertawa dengan harga yang sama. Saat itu, ketika dia masih muda, dia juga seorang jenius yang mengejutkan. Jalannya mulus dan dia menjadi raja yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia sebenarnya dibenci oleh seorang anak berusia dua puluhan. Dia disebut sampah. Bagaimana dia bisa menanggungnya? 2647. Nak, kamu menjadi sangat fasih. Kamu tidak bisa membunuhku. Selama aku meninggalkan perahu spiritual ini, itu akan menjadi kematianmu. Suara Raja Seribu Pedang terdengar dingin. Matanya seperti dua bilah surgawi yang tiada taranya saat dia menatap linsuan. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hari ini? Naga Ilahi Merah Tua juga mendengus dingin. Dia mengaktifkan flower protector dan menyerang ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Raja Seribu Pedang tampak seperti tersambar petir dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Namun, saat ini, diagram pedang surgawi misterius terbentuk di tubuhnya. Dia dengan cepat naik ke udara dan bertarung melawan pelindung bunga. Apa menurutmu aku tidak punya kartu truf lagi? Pelindung bunga memang kuat, tapi dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melepaskan kekuatannya. Itulah sebabnya kamu adalah semut. Kamu bahkan tidak tahu cara menggunakan harta karun di tanganmu. Raja Seribu Pedang kembali tertawa gila. Tanpa pelindung bunga, bagaimana dia bisa membunuhnya? Paling-paling, dia bisa mempermalukannya. Dia pasti akan membalas dendam. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu tanpa pelindung bunga? Lin Suan melambaikan tangannya dan mengingat tulang tangan orang suci untuk menekan Raja Seribu Pisau untuk mencegahnya melarikan diri. Adapun fragmen orang suci, Fragmen Orang Suci Melihat pemandangan ini, miriat Black King juga sangat ketakutan. Jika lawannya menggunakan fragmen Orang Suci, dia benar-benar bisa mengancamnya. Namun, dia tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematian. Dia mendengus dingin saat puluhan ribu sinar cahaya melesat ke langit. Domain Seribu Bilah juga muncul saat dia mencoba melepaskan diri dari segel lima elemen. Namun, Lin Suan menggunakan tulang tangan suci untuk menekan domain pedang, sehingga Raja Seribu Pisau tidak bisa melarikan diri sama sekali. Berdengung. Dengan kilatan cahaya, Lin Suan membuka segel ke enam pada pedang jurang naga kuno. Cahaya pedang yang menakutkan melesat ke langit. Merasakan cahaya pedang ini, naga merah mengeluarkan air liurnya. Raja Seribu Pisau juga terkejut. Lawannya, yang hanya maha kuasa, mampu melepaskan pedang ki tersebut. Sungguh mengejutkan. Dia mendengus dingin. Kamu ingin membunuhku dengan pedang ki kecil ini. Anda dapat mencoba. Anda mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanan saya. Bang. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, pedang itu menebas lehernya. Seketika, getaran mengerikan terdengar. Ah, gelombang. Raja Seribu pedang sangat kesakitan hingga dia terus berguling-guling di tanah. Domain Seribu bilah memancarkan cahaya dingin, tapi itu ditekan oleh tulang tangan orang suci. Lin Suan tidak menggunakan serangan tulang apapun. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan lawannya. Dia tahu bahwa kartu truf dari penggarap alam Pirless sangat menakutkan. Dia harus menekan lawannya untuk membunuhnya. Bas, gelombang. Pedang jurang naga kuno, yang kenam segelnya telah dilepas, memancarkan cahaya yang cemerlang. Saat Lin Suan mengayunkan lengannya, itu dengan kejam menebas ke depan. Dengan dentang, pedang itu mendarat di kepala lawan, mengeluarkan suara yang menggelegar. Pedang percikan terbang menembus kehampaan. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Pedang ini sangat menakutkan. Miriat Black King juga terkena serangan hingga dia melihat bintang dan merasa pusing. Namun, kepalanya tidak terbelah. Hanya ada bekas luka dangkal di kepalanya. Nak, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak ada gunanya. Anda tidak dapat menembus pertahanan saya sama sekali. Miriat Black King mengungkapkan ekspresi ganas. Matanya merah seperti setan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku hari ini, ketika aku menangkapmu, aku akan mengembalikannya sepuluh kali, seratus kali. Saya akan membiarkan Anda merasakan konsekuensi dari menyinggung saya. Sialan, Pak Tua, kulitmu tebal sekali. Lin Suan juga mengerutkan kening. Bahkan enam segel tidak bisa melukai lawannya. Pertahanan penggarap alam Peerless ini benar-benar menakutkan. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan jiwa pedang naga besar. Lin Suan menghela nafas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Di dalam tubuhnya, Auman Naga terdengar. Mendengar suara ini, ekspresi miriat Black King berubah. Sialan, Auman Naga. Bagaimana orang ini bisa menggunakan Auman Naga? Sebelumnya, dia sudah dikejutkan oleh Auman Naga Merah. Namun, dia tidak menyangka bocah manusia di depannya ini juga bisa menggunakan Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pihak lain itu bukan manusia? Saat ini, dia memang tercengang. Namun, apa yang membuatnya semakin terkejut masih belum terjadi. Karena di depan Lin Suan, bayangan pedang muncul. Bayangan pedang seperti naga itu sangat misterius dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Saat itu muncul, tubuh miriat Black King menjadi dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Sial, bayangan pedang apa itu? Akhirnya, ketakutan muncul di matanya. Karena dia merasa hidupnya dalam bahaya. Bagaimana bisa ada hal yang begitu menakutkan di tubuh lawannya? Melihat mata ketakutan pihak lain, Lin Suan mengungkapkan senyuman dingin. Apa? Sekarang kamu masih berpikir aku tidak bisa membunuhmu. Bocah sialan, beraninya kau menyerangku. Raja pedang segudang berteriak, dia memang merasa hidupnya dalam bahaya. Bagaimana dengan ini? Kita berdua berdiskusi. Lepaskan aku, dan mulai sekarang, aku tidak akan menyerangmu lagi. Bagaimana dengan itu? Dia sangat takut dan mulai bernegosiasi dengan pihak lain. Sekarang Anda ingin bernegosiasi dengan saya. Saat kamu mengejarku sebelumnya, apakah kamu berpikir untuk bernegosiasi denganku? Seorang penggarap alam peerless yang bermartabat tanpa malu-malu mengejar bintang yang sedang naik daun seperti saya. Apakah kamu tidak merasa malu? Sekarang Anda ingin bernegosiasi. Sangat terlambat. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Lin Suan mencibir, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin intens. Bayangan pedang berbentuk naga di depannya berkembang dengan kekuatan primordial. Huff, bocah, kuakui kamu punya banyak kartu truf. Tapi jika kamu benar-benar ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Miriat Black King meraung, dan pola pedang misterius muncul di tubuhnya. Sepertinya dia ingin melakukan serangan balik. Weng! Lin Suan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia meraih bayangan pedang berbentuk naga dan menebas kepala pihak lain. Peng! Raungan naga dan seruan pedang terdengar, dan cahaya pedang yang tiada taraf memenuhi langit, menembus segala arah. Pedang ini sangat menakutkan. Retakan! Ah! Miriat Black King berteriak dengan sedih, dan darah keluar, mewarnai ruang di sekitarnya menjadi merah. Lin Suan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa pedang ini memang telah melukai pihak lain. Namun, itu tidak langsung membelah kepala pihak lain. Itu hanya membelah sepertiga kepalanya. Fisik seorang penggarap alam peerless sebenarnya sekuat ini. Lin Suan terkejut. Tampaknya dia telah meremehkan seorang penggarap alam yang tak tertandingi. Untungnya, dia punya banyak kartu truf. Jika tidak, konsekuensi dari memulai pertarungan secara gegabuh dengan penggarap alam tanpa tandingan akan sangat menakutkan. Bocah! Aku ingin kamu mati! Miriat Black King dengan gila-gilaan membakar energi spiritualnya. Saat ini, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, tubuhnya akan terbelah. Ledakan! Ledakan! Kekuatan mengerikan melonjak, dan kepalanya yang terbelah dengan cepat sembuh. Pada saat yang sama, itu membentuk kekuatan pantulan besar yang bekerja pada pedang jurang naga kuno. Pedang kuno itu bergetar, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan. Lengan Lin Suan juga mati rasa karena sok. Namun, matanya juga memancarkan cahaya dingin. Bahkan sekarang pun, dia masih ingin melawan. Peng! Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dengan sekuat tenaga, dan bayangan pedang berbentuk naga meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang demi pedang. Lin Suan menyerang dengan ganas, dan akhirnya, Miriat Black King terbelah menjadi dua. Ah! Miriat Black King berteriak dengan marah. Sebagai penggarap alam tanpa tandingan, jadi bagaimana jika dia terbelah dua? Selama sebagian kecilnya masih utuh, dia bisa pulih. Ledakan. Tubuhnya ingin cepat sembuh, namun tak lama kemudian, dia berteriak ngeri. 2648. Sial! Bagaimana mungkin? Itu tidak bisa menyembuhkan. Tubuhnya tidak bisa sembuh sama sekali. Ada aura pedang tajam yang tersisa di bekas pedang yang tidak bisa dia hapus. Aura pedang macam apa itu? Teknik pedang macam apa itu? Apa bayangan pedang itu? Mengapa itu lebih kuat dari cahaya pedangnya selama 2000 tahun? Dia tidak tahu. Raja Seribu Pedang putus asa. Apakah dia benar-benar harus menyerahkan tubuhnya? Saat berikutnya, dia menatap linsuan dan mengungkapkan senyuman sinis. Nak, kamu benar-benar membuatku kehilangan tubuhku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, aku akan menikmati tubuhmu. Ada aura jahat dalam suaranya. Raja Seribu Pedang tahu betapa menakutkannya tubuh raja yang tak terkalahkan. Pembelaannya sangat menakutkan. Jika pihak lain tidak memiliki bayangan pedang misterius, dia tidak akan mampu menembus pertahanannya. Tidak hanya itu, darahnya mengandung kekuatan yang tiada habisnya. Oleh karena itu, Raja Seribu Pedang tidak mau menyerahkan tubuhnya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Namun kini, dia terluka parah. Selain itu, meskipun pihak lain masih muda dan hanya pembangkit tenaga listrik bintang tujuh, dia memiliki terlalu banyak rahasia. Jika dia bisa merebut tubuh pihak lain, tidak butuh waktu beberapa tahun baginya untuk menjadi raja yang tak terkalahkan lagi. Lebih penting lagi, tubuhnya tidak bisa sembuh sama sekali, dan nyawanya akan terancam. Oleh karena itu, Raja Seribu Pedang memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Jiwanya bergegas keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi arus deras, bergegas menuju linsuan. Nak, pergilah ke neraka. Dia melontarkan senyum ganas dan menghilang ke kepala linsuan dalam sekejap. Tidak bagus, kepemilikan jiwa. Naga Merah terkejut, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas. Dia meninggalkan tubuh raja yang tak terkalahkan dan ingin memiliki tubuh linsuan. Namun, ekspresinya sangat aneh. Kekuatan jiwa linsuan sangat kuat, dan dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Itu tidak lebih lemah dari jiwa raja yang tak terkalahkan. Namun, pihak lain juga merupakan raja yang tak terkalahkan. Dia mungkin sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia tidak tahu seperti apa hasil akhirnya. Dia tidak bisa membantu. Pertempuran jiwa sangat berbahaya, dan itu ada dalam pikiran linsuan. Dia hanya bisa menunggu di samping. Anak ini seharusnya baik-baik saja, bukan? Naga Merah tidak ada hubungannya, jadi ia hanya bisa menggunakan pelindung bunga untuk menghancurkan tubuh jutaan raja pisau. Di saat yang sama, dia menggunakan kemampuan hebat ras naga untuk menyerap darah di sekitarnya. Ini adalah darah raja yang tak terkalahkan, dan energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Saat naga merah sedang bergerak, linsuan berada dalam bahaya besar. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan berani merebut tubuhnya. Dalam sekejap, sosok tembus pandang muncul di benaknya di tengah kekacauan yang tak ada habisnya. Itu adalah raja sejuta pedang. Dia melihat sekeliling dan tertawa keras. Bocah, pergilah ke sini. Begitu aku menghancurkan jiwamu, tubuhmu akan menjadi milikku. Jangan khawatir, saya akan memanfaatkan tubuh Anda dan menjadi orang suci. Dia bisa melihat bahwa pihak lain punya potensi besar. Tidak sulit baginya untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Dia bahkan bisa menjadi orang suci. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Kita harus tahu bahwa meskipun dia telah menjadi raja yang tak terkalahkan sejak lama, sangat sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Namun, dengan tubuh ini, segalanya berbeda. Huff, kamu ingin merebut jiwaku. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Lin Suan mencibir. Saat berikutnya, sepasang mata emas perlahan muncul di kehampaan yang tak berujung. Itu seperti mata dewa yang melihat ke bawah. Sial, benda apa ini? Million Black King terkejut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia sekarang dalam kondisi jiwanya, dan serangan biasa benar-benar tidak dapat menyakitinya. Namun, sepasang mata emas di depannya memiliki kekuatan misterius. Itu merupakan ancaman besar baginya. Faktanya, ancaman ini tidak lebih lemah dari bayangan pedang berbentuk naga. Sial, kenapa bocah ini punya begitu banyak rahasia di tubuhnya? Selain bayangan pedang, ada juga sepasang mata emas. Mata macam apa ini? Jutaan Raja Pedang akan menjadi gila. Namun, karena dia sudah masuk, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan meluncurkan serangan jiwa. Panen jiwa. Banyak bila jiwa muncul di tubuhnya. Totalnya ada sembilan, dan mereka berputar cepat, menyerang jiwa linsuan. Menurutnya, sekuat apapun pihak lain, lalu bagaimana jika dia punya banyak kartu truf? Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dia adalah Raja yang tak terkalahkan, dan pihak lain hanyalah Raja Bintang Tujuh. Ada kesenjangan nyata dalam jiwa di antara mereka berdua. Dia bisa dengan mudah menghancurkan pihak lain dan menghancurkan jiwa pihak lain. Hahaha. Pergi ke neraka. Sembilan bilah jiwa berputar dengan cepat dan gila-gilaan. Namun, tiba-tiba mereka terbakar di udara. Mereka terbakar habis-habisan. Bilah jiwa ini berevolusi dari jiwa Raja Sejuta Bilah. Begitu dibakar, jiwa Raja Sejuta Pedang langsung menjerit. Dia berguling-guling di udara. Dia sangat ketakutan. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menyakitiku? Dia terlalu kaget. Mengapa jiwa pihak lain begitu aneh? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Pergi ke neraka. Suara linsuan dingin, dan sepasang mata emasnya memandang rendah semua makhluk hidup. Di mata kirinya, tanda emas berputar, dan teknik rahasia cahaya mengambang diaktifkan secara instan. Bas gelombang. Jiwa Million Black King ditarik ke ruang yang aneh. Ruangan ini tidak besar, dan hanya ruangan hitam kecil. Cahaya redup berkedip-kedip tak menentu. Raja Sejuta Pedang terkejut saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya tergantung di ruangan setengah merah. Keempat anggota tubuhnya diikat oleh rantai jiwa, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di depannya, ada sepasang tangan tak kasat mata yang mengendalikan segala jenis senjata dan menusuk tubuhnya dengan gila-gilaan. Sialan, ruang jiwa. Anda sebenarnya bisa membuat ruang jiwa. Dia terlalu terkejut. Ini adalah teknik jiwa rahasia yang sangat menakutkan. Anda tahu cukup banyak. Karena ini masalahnya, saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Ini adalah ruang cahaya terapung milikku. Di sini, momen di luar setara dengan seratus tahun di sini. Mulai sekarang, Anda akan menerima sepuluh ribu anak panah selama seratus tahun yang menembus jantung Anda. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang. Ah gelombang. Suara menyedihkan terdengar. Raja Sejuta Bila berteriak lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa melawan sama sekali. Karena ini bukanlah cedera sungguhan, melainkan ilusi. Itu adalah ilusi yang tidak bisa dia tolak. Namun, rasa sakit ini nyata. Dapat dikatakan itu sangat aneh. Sesaat adalah seratus tahun. Kali ini, Raja Sejuta Pedang bisa dikatakan sangat menderita. Dunia luar berhenti selama tiga detik. Dengan kata lain, Raja Sejuta Pedang bertahan selama tiga ratus tahun dengan sepuluh ribu anak panah yang menusuk jantungnya. Kemudian, nyala api jiwa melompat keluar dari mata kanan mata emas di langit. Pembakaran jiwa. Hah gelombang. Ah. Million Black King, yang baru saja keluar dari ruang ilusi, berteriak lagi. Kali ini, dia berteriak lebih sedih lagi. Karena ini bukanlah ilusi, melainkan serangan jiwa. Itu langsung menyulut jiwanya. Dia ingin memadamkannya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi ketiadaan di tengah api jiwa yang memenuhi langit. Dia benar-benar terbunuh dan menghilang. Dengan jiwanya hancur, Raja Sejuta Pedang tidak bisa bangkit lagi. Raja yang tak terkalahkan, yang berdiri di puncak benua, dibunuh oleh bintang tujuh yang maha kuasa, oleh seorang jenius muda. Jika berita ini menyebar, mungkin akan mengejutkan seluruh benua. 2649. Lin Suan perlahan menghela nafas. Wajahnya pucat saat dia mengusap kepalanya. Pertarungan ini sama sekali tidak mudah baginya. Dia telah menggunakan banyak kekuatan jiwanya, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Saat ini, dia telah menggunakan semua kartu asnya. Dia tidak punya pilihan. Lawannya adalah Raja yang tak terkalahkan, eksistensi paling kuat di kompetisi Raja. Tidak mudah membunuh orang seperti itu. Namun pada akhirnya, dia berhasil. Nak, kamu sudah bangun. Melihat tubuh Lin Suan bergerak, Naga Merah juga terbang. Apa kamu baik-baik saja? Di mana bajingan tua itu? Aku sudah membunuhnya. Mulai sekarang, tidak ada Raja sepuluh ribu pedang. Apakah dia mati? Itu hebat. Naga Merah juga bersemangat. Tidak peduli betapa sombongnya dia, dia akhirnya mati. Kalau begitu, meski kita bertemu Raja yang tak terkalahkan di masa depan, kita tidak perlu takut. Tekan saja dia. Aktifkan formasi susunan, tekan budidayanya, dan hancurkan dia. Naga Merah terlalu bersemangat. Itu jelas merupakan kartu truf yang sangat kuat. Kita harus tahu bahwa kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan Raja yang tak terkalahkan. Namun, jika budidaya mereka ditekan, mereka akan dapat membunuhnya. Sudut mulut Lin Suan bergerak-gerak. Bagaimana bisa semudah itu? Saya telah menghabiskan seperempat sumber daya saya dalam sekali jalan. Jika beberapa Raja yang tak terkalahkan muncul, saya tidak akan punya sumber daya tersisa. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Berbicara tentang sumber daya, matanya tiba-tiba berbinar. Cincin penyimpanan orang itu. Itu di sini. Mari kita lihat harta apa yang ada di dalamnya. Lin Suan mengambilnya dan memeriksanya, tapi dia segera dikeluarkan. Itu karena ada segel pelindung pada cincin penyimpanannya. Itu milik Raja yang tak terkalahkan. Huff, aku sudah membunuh Raja 10.000 pedang, apalagi segel belaka. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya pedang yang menusuk keluar dari matanya dan langsung menembus segelnya. Saat berikutnya, jiwanya menyelidikinya. Kemudian, dia berseru kaget. Wow, aku telah mendapatkan emas. Dia terlalu bersemangat karena cincin penyimpanan ini benar-benar merupakan harta karun yang sangat besar. Bahkan dia terpesona olehnya. Jiwa Naga Merah juga menyelidiki ke dalam. Saat berikutnya, dia berseru, Sial, apakah ini kekayaan seorang Raja yang tak tertandingi? Itu terlalu kuat. Berengsek, sekarang yang ingin saya lakukan hanyalah merampok Raja yang tak terkalahkan. Dia juga berteriak kaget. Sebelumnya, mereka telah membunuh banyak yang maha kuasa yang tiada taranya. Di antara mereka, Naga Merah semakin pilih-pilih. Dia hanya tertarik pada cincin penyimpanan 4 Panglima Perang Besar. Namun, dibandingkan dengan Raja yang tak terkalahkan, keempat Raja Perang bukanlah apa-apa. Bahkan jika item dalam cincin 4 Raja Besar dijumlahkan, mereka tidak akan memiliki setengah dari apa yang dimiliki Raja tak terkalahkan ini. Lin Suan bahkan lebih senang. Cincin penyimpanan ini secara langsung mengisi kembali seperempat sumber daya yang dia gunakan. Terlebih lagi, hal itu memberinya lebih banyak. Dia melakukan perhitungan cepat dan menemukan bahwa seluruh lingkaran kepemilikan setara dengan sepertiga dari total sumber dayanya. Tak perlu dikatakan, itu benar-benar membuatnya kaget dan bersemangat. Tampaknya bukan tidak mungkin menggunakan metode ini untuk membunuh Raja yang tak terkalahkan di masa depan. Hanya seperempatnya yang dikonsumsi, dan panennya bahkan lebih besar. Ini jelas merupakan bisnis yang menguntungkan. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Dia tidak akan dengan santai memprovokasi Raja biasa yang tak terkalahkan. Namun, jika seseorang seperti Million Glad Monarch datang untuk membunuhnya, dia tidak akan menahan diri. Setelah menghapus formasi, Lin Suan dan Naga Merah sekali lagi mendarat di bumi hitam. Mereka berdua tidak keluar, melainkan duduk bersila dan bercocok tanam. Saat Lin Suan sedang dalam proses membunuh jiwa Raja Sejuta Pedang, Naga Merah telah menggunakan pecahan pagoda untuk mengumpulkan pecahan suci Raja Sejuta Pedang. Ini adalah harta karun besar lainnya. Kini, mereka sudah memiliki tiga pecahan sein di tangan mereka dan banyak harta karun tingkat surga. Terutama pedang panjang biru milik Million Blade Monarch, yang merupakan harta karun tingkat surga tingkat menengah. Dengan begitu banyak harta di tangan, Anhong Mystical Dragon terkejut. Dia sudah punya ide. Dia bersiap untuk menggunakan harta karun dan pecahan suci ini untuk membentuk formasi pembunuhan yang sangat kuat. Formasi pembunuhan yang dibentuk oleh pecahan dewa dan harta karun tingkat surga pasti akan sangat menakutkan. Bahkan mungkin bisa membunuh Raja yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Dia harus menerapkan ide ini. Di sisi lain, Lin Suan mulai menelan segala macam harta untuk segera memulihkan kekuatannya. Faktanya, saat Lin Suan bertarung dengan Million Blade Monarch, di sisi lain, sebuah pintu terbuka di langit. Beberapa sosok turun, mereka adalah elit dari Istana Abadi. Kali ini, ada dua pelindung. Pelindung Agung, enam pelindung, dan sebuah sosok. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam, dan wajahnya ditutupi ke rudung hitam. Namun, aura di tubuhnya tidak lebih lemah dari kedua pelindung itu. Jelas sekali, dia juga seorang raja yang tak terkalahkan. Begitu mereka bertiga turun, pandangan mereka menyapu ke segala arah. Segera, mereka semua mengerutkan kening. Benar saja, seseorang telah menutup area ini. Ayo lakukan dan kirim pesan ke keluarga Ye. Kata pelindung Agung dengan suara yang dalam. Enam pelindung mengeluarkan artefak yang sangat indah dan mulai bersiap untuk mengirim pesan. Kemunculan ketiga orang ini pun menarik perhatian kekuatan misterius. Oh tidak, raja yang tak terkalahkan telah muncul. Di langit, seruan terdengar. Segera, di puncak gunung tertentu, beberapa orang misterius berjubah hitam dengan cepat pindah. Ketiga orang ini sangat menakutkan. Mereka merobek kekosongan dan keluar. Ini adalah tiga raja yang tak terkalahkan. Segera, mereka menemukan pelindung Agung dan yang lainnya. Dengan raungan marah, mereka langsung menyerang tanpa berkata apa-apa. Bas gelombang. Pedang panjang melesat melintasi langit, memancarkan aura yang membuat orang gemetar. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan menebas ke bawah. Pemandangan itu sangat menakutkan. Orang lain membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk gunung dan sungai yang terhempas dari langit. Orang terakhir membuka mulutnya dan memuntahkan lautan hitam yang menyelimuti pelindung Agung dan yang lainnya. Begitu mereka menyerang, mereka bertiga hendak membunuh. Jelas, mereka tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Tiga raja tak terkalahkan dari pihak lain datang ke sini tanpa alasan. Itu jelas berhubungan dengan keluarga Ye. Mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga Ye bereaksi. Situ enam, kirim pesannya. Wu kecil dan aku akan bertarung melawan mereka. Pelindung Agung maju selangkah dan mengeluarkan tombak merah. Dengan tusukan tombak, cahaya pedang yang memenuhi langit langsung hancur. Laut hitam yang menakutkan juga terkoyak. Sang pelindung Agung menyerang dua raja yang tak terkalahkan sendirian. Wanita berpakaian hitam juga mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok dan menyerang dengan teknik telapak tangan yang misterius. Dia bertarung melawan pria berjubah hitam yang menggunakan segel pegunungan dan sungai. Mencari kematian. Kedua raja yang tak terkalahkan itu sangat marah. Pihak lain ingin melawan mereka berdua sendirian. Lelucon yang luar biasa. Mereka semua adalah raja yang tak terkalahkan. Beraninya dia melawan mereka berdua sendirian. Keduanya mengungkapkan senyuman sinis dan memutuskan untuk menggunakan metode paling sengit untuk membunuh pihak lain. Salah satu dari mereka memanggil lautan hitam, yang berubah menjadi binatang iblis yang menakutkan. Tubuhnya yang besar berdiri dari laut, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ia menerkam ke arah pelindung Agung. Cahaya pedang orang lain bahkan lebih menusuk, seolah-olah itu adalah cahaya abadi yang tiada taranya. 2650 Ekspresi pelindung Agung itu dingin. Dengan mendengus dingin, tombak merah di tangannya memancarkan cahaya darah yang tak ada habisnya. Auranya juga keluar dari tubuhnya. Dia seperti raja dewa tertinggi, menyapu ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah pertarungan sengit, pelindung Agung sebenarnya tidak dirugikan. Hal ini membuat wajah kedua pria berjubah hitam itu penuh keterkejutan. Brengsek. Pria berjubah hitam ketiga juga tercengang. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia memisahkan sebagian jiwanya dan melihat ke samping. Huff. Suara dingin terdengar. Anda harus khawatir tentang diri Anda sendiri. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di telapak tangan wanita berjubah hitam, membentuk pagoda giyok putih yang langsung ditekan. Dengan keras, lawannya terlempar. Brengsek. Tria berjubah hitam itu meraung, membawa gunung dan sungai bersamanya saat dia menyerang lagi. Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Kemudian, enam pelindung mengaktifkan artefak terlarang yang menakutkan dan mulai mengirimkan berita ke keluarga Ye. Keluarga Ye adalah keluarga kuno, keluarga kaisar. Mereka menguasai wilayah yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tempat mereka berada memiliki pembuluh darah roh besar yang dikelilingi oleh pegunungan roh, dan mata air roh menyembur keluar. Bisa dikatakan surga dunia. Pada saat ini, di langit di atas keluarga Ye, ruang tiba-tiba terbelah. Rune terjalin dan menutupi langit. Melihat pemandangan ini, para tetua keluarga Ye bergegas ke langit. Siapa yang berani berperilaku kejam di keluarga Ye ku? Mengikuti suara ini, delapan tetua muncul di langit. Aura mereka tajam. Di pegunungan dan sungai di bawah keluarga Ye, formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Jelas sekali situasinya tidak tepat. Mereka akan segera mengaktifkan formasi pelindung besar dan menyerang. Murid dan seniman bela diri keluarga Ye juga mengangkat kepala dan berdiskusi dengan penuh semangat. Seseorang benar-benar berani bertindak sembarangan di keluarga Ye ku. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya retakan besar itu? Orang-orang ini sedang berdiskusi, tetapi di celah itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan sebuah suara terdengar. Hai sahabat keluarga, tidak perlu panik. Saya pelindung Istana Abadi. Kali ini, Master Istana Abadi datang ke Wastelen Timur dan menemukan bahwa tubuh suci keluarga Ye Anda, Ye Wudao, sedang dikejar oleh kekuatan misterius. Oleh karena itu, kami bergegas menyampaikan kabar tersebut. Apa, Wudao dikejar? Mendengar ini, para tetua keluarga Ye tercengang. Mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Anda bilang Anda berasal dari Istana Abadi, bagaimana Anda membuktikannya? Lagipula siapa yang berani mengejar Wudao kita? Mereka tidak begitu percaya. Percaya atau tidak, Anda akan mengetahuinya begitu Anda keluar. Area dalam radius beberapa juta mil di sekitar kediaman Ye telah ditutup. Tidak ada berita yang bisa dikirimkan. Kami menggunakan artefak terbatas Istana Abadi, menggunakan kekuatan magis yang luar biasa untuk merobek ruang terbuka dan masuk. Apa, keluarga Ye telah ditutup? Para tetua tidak mempercayainya. Mereka buru-buru mengirim orang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Tim terbang satu demi satu. Mereka menaiki awan, burung bango abadi, dan perahu roh bergerak dengan cepat. Tak lama kemudian, berita itu tiba. Oh tidak, ada pria misterius yang sedang mengecam kita. Ini sudah berakhir. Wajah kedelapan tetua itu menunduk, dan mereka buru-buru menghubungi Tiranikel dan yang lainnya. Meskipun mereka sudah lama tidak menghubungi Liv Daudenir, mereka tidak berpikir sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Lagi pula, di seluruh dunia, siapa yang berani mengambil tindakan melawan Clan Ye? Namun kali ini, situasinya benar-benar di luar dugaan mereka. Tidak baik, penatua, saya tidak dapat menghubungi Saint Pisic. Mereka tahu sesuatu telah terjadi karena Tiranikel tidak bisa menghubunginya. Itu tidak mungkin, kecuali seseorang telah memutuskan sambungannya, atau Tiranis sedang diburu. Namun kenyataannya, keduanya pernah terjadi. Rekan Daois dari Istana Abadi, tahukah Anda di mana Tiranis berada? Para tetua klan Ye buru-buru bertanya. Mereka benar-benar terlalu cemas. Kami belum tahu. Namun, menurutku kamu harus menghancurkan formasi mantra di sekitarnya terlebih dahulu. Paling tidak, Anda harus bisa mengirimkan berita. Jika tidak, Anda tidak akan pernah menemukan Liv Daodenir. Terima kasih banyak kepada Istana Abadi atas peringatannya. Mata para tetua klan Ye bersinar terang saat mereka bergegas bertindak. Ledakan. Seluruh klan Ye terdengar dengan suara bel. Klan Ye segera mengambil tindakan. Tetua dan jenius yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pengasingan satu demi satu. Bahkan pemimpin klan pun terkejut. Segera, tuan klan mengadakan pertemuan klan. Ketika mereka mengetahui bahwa nyawa Liv Daodenir dalam bahaya, mereka semua menjadi gugup. Menyerang. Singkirkan semua yang ada di area tersebut. Bawalah senjata sucimu. Saya akan membicarakan hal ini dengan para tetua tertinggi. Jika perlu, kami akan menggunakan senjata kekaisaran. Pemimpin klan-klan Ye adalah seorang pria parubaya. Dia sangat bermartabat, dan pada saat ini, dia seperti raja dewa ketika dia mengeluarkan perintah demi perintah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Liv Daodenir terlalu penting bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerang dengan segala yang mereka miliki. Para tetua, raja yang tak terkalahkan, dan pakar muda semuanya pindah. Di antara mereka, banyak tetua yang memegang senjata suci yang tidak rusak. Beberapa ahli juga mengeluarkan senjata terlarang klan mereka. Mereka semua bergerak keluar, menyapu ke segala arah. Adapun penguasa klan-klan Ye, dia berbalik dan pergi ke area terlarang klan untuk bertemu dengan para tetua tertinggi. Pertama, dia ingin fosil tua yang hidup mengambil tindakan. Kedua, dia membutuhkan bantuan dari para tetua tertinggi untuk menghidupkan kembali senjata kekaisaran. Tampaknya tuan klan-klan Ye benar-benar marah. Menghidupkan kembali senjata kekaisaran bukan hanya sesuatu yang dia katakan karena marah. Dia benar-benar berencana melakukannya. Ledakan. Di langit, pedang panjang membubung ke awan. Cahaya dinginnya yang menggigit menyapu ke segala arah. Aura suci yang menakutkan dengan cepat tersapu. Hal itu dihidupkan kembali. Senjata suci yang tidak rusak secara langsung dihidupkan kembali melalui upaya bersama para tetua. Tekanan yang mengerikan menyelimuti radius jutaan Li. Pada saat ini, seluruh langit diterangi, dan cahayanya menyebar hingga jutaan Li. Para seniman bela diri dalam jarak jutaan Li mengangkat kepala mereka pada saat ini. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Astaga, apa yang terjadi? Seseorang menggunakan senjata suci. Siapa itu? Omong kosong, itu pasti klan Ye. Para seniman bela diri di kota-kota terdekat memandangi cahaya cemerlang di langit dan gemetar. Klan Ye telah menggunakan senjata suci. Mengapa? Apakah mereka akan memulai perang lagi? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak tahu tentang Liv Daodenir. Selain itu, tidak ada seorang pun yang bermalas-malasan untuk pergi ke wilayah klan Ye. Berdengung. Saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat, seberkas cahaya lain meledak di langit. Cahaya pedang ungu muncul di langit, membawa serta petir ilahi. Dalam sekejap, cahaya itu menerangi jutaan Li. Astaga, itu adalah senjata suci lainnya yang kondisinya sempurna. Apa yang terjadi dengan klan Ye? Ledakan. Palu hijau melayang ke atas dan ke bawah. Itu juga sangat menakutkan. Senjata suci ketiga. Semua orang tercengang. Banyak orang yang langsung duduk di tanah. Tiga senjata suci yang tidak rusak telah dihidupkan kembali, membentuk segitiga yang menekan langit dan bumi. Aura suci yang menakutkan melanda dunia. Pada saat ini, ekspresi pria misterius berjubah hitam berubah. Tidak baik, klan Ye masih mengetahuinya. Berengsek, Anda benar-benar mengirim pesan. Pria berjubah hitam yang bertarung dengan pelindung tertinggi meraung. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!